Saya pagi hari ini mimpin rapat Pak Anja, perubahan RUU, pelindungan sumber daya hayati dan ekosistem. Dan hari ini kita menungguin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karawang. Kita ingin ngecek persoalan ada galian, ada penataan tanah di Kak Isang dan Buana, sehingga kita mendapat penjelasan yang komprehensif dan data-data yang akur. Nah upami Atlas Sino, itu saja ada izinnya. Untuk Atlas Sino Pak, tapi karena saya setelah urat oret, supaya doa jelas. Dimana, sesuai dengan Undang-Undang 23-2014, dengan pemerintah daerah, ada 4 kewenangan yang ditarikkan. Mungkin SMA-SMK, kemudian pesisir, keputangan, dan pertambangan. Nambangnya mulai tahun berapa? 2006. Nambang? Udah nambang 2006. Ijinnya 2006, masih kabupaten? Kabupaten. 2006, izin. Ijinnya berapa tahun 2006? Biasanya itu per 5 tahun, Pak. 5 tahun diperpanjang. Oh, 5 tahun diperpanjang. Nah, sehingga pada waktu perpanjangan yang terakhir, yang kesini-kesinilah saya yang kebalungnya, itu 2017, itu terakhir PT Atlas Sino itu diperpanjang, yaitu oleh provinsi. Tahun berapa diperpokasi? Tahun berapa diperpokasi? Agustus 2018. Oh, Agustus 2018 PT Atlas Sino itu diperpokasi izinnya. Kegiatan usahanya. Kegiatan penampangannya. Sebab tadi secara tata lingkungannya gitu kan, ada ketidaksesuaian antara dokumen lingkungan yang tahun 2006 itu dengan kegiatannya. Kegiatan penampangannya. más Clebatan penampangannya. Biasanya menik rakyat dari pokok. langsung disalurkan. Ini teman sekolahnya, ada yang dapat teman sekolah ini. Siapa? Teman sekolahnya di Youtube. Siapa? Si Dastam? Siapa? Nanti. Oh nanti saya harus dibawa ke sini Dastamnya. Iya. Ya kalau dibawa ke sini, nggak ada yang lebih kerumput. Iya pak. Campingnya udah banyak dong. Banyak. Saya tahu ini yang gagah cuma bajunya doang. Oh gitu. Isi dompetnya rekor. Hahaha. Di sini gagah. Kalau di sini gagah. Kalau di sini tidak boleh mengeluh. Iya kan? Gagah begini. Nanti kalau datang ke rumah, terima keluhan istrinya. Pak listrik mahal pak. Pak beras pak. Aduh pak, koperasi pak. Tapi walaupun di rumahnya rumit, wajahnya bahagia. Di balik kegagahannya sebenarnya ada derita. Tidak. Tidak! 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 Kita beli pambing ini kayak pada stok. Ya tidak. Tidak! 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 Selamat pagi! Selamat pagi! Rumahnya mana? Di Tangerang Pak Tangerang? Kesini berapa jam? Satu jam Naik apa? Naik Bawa motor? Naik hari bis Oh enggak bawa motor? Enggak Berapa omkos bis dari sana ke sini? 10 ribu 10 ribu? Berarti 20 ribu omkos seharinya Dari itunya? Dari pinggir jalannya ke dalam jalan kaki? Cukup? Asli mana? Aslinya Jakarta Pak Aslinya Jakarta? Iya Oh tinggal di Tangerang? Iya Istrinya orang mana? Orang Tangerang juga Orang Tangerang? Oh kebawa sama istri? Iya Jadi ikut namanya? Tetangga Kan Jakarta? Iya sih Pindah ke Tangerang dari tahun 90 Oh pindahan? Iya Kenapa pindah dari Jakarta ke Tangerang? Ini nama ibu di sini Roblong Oh oh Pindah ke Tangerang semua Oh pindah ke Tangerang semua Namanya siapa? Polisi Oh berarti ini kerjanya sama perusahaan ini ya? Iya Pengelola ya? Iya Jasa kebersihan Iya Jasa Taman kebersihan? Iya Taman 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 kebersihan juga Ini kan pihak ketiga pengelola Oh iya Sekretari DPR kan? PT Sarana Tata Solusi Iya Dikasih gaji berapa sama APT-nya? Pengelolanya? Rp4.500.000 Rp4.500.000 Gede lah lumayan Iya Woi Standar UMK Jakarta ya? Gede gajinya Kalau yang kabupaten-kabupaten 2 juta Sejuta setengah Di sini Tenaga kebersihan Ini perusahaannya yang ngelola Taman? Taman sama cleaning juga Cleaning juga? Iya Pas setengah juta loh gajinya Pas setengah juta dipotong ongkos Rp20.000 Sehari Sehari sebulan Rp500.000 Karena kan minggu libur kan? Tapi minggu libur kan? Libur Di sana? Iya Loh? Bikin lu udah rumah sendiri Kontrakan berapa di Tangerang? Rp1.200.000 Mahal ya? Oh wantes Pas setengah kontrakan Rp2.200.000 Kita masih bisa kopek Iya Masih bisa Rp400.000 Rp1.200.000 Berarti tinggal uangnya Rp3.200.000 Rp3.200.000 Kongkos Rp600.000 Tinggal Rp4.200.000 Rp2.700.000 Ya sama juga Kerja di Kabupaten Rumahnya sendiri Ke tempat kerjanya Gajinya nggak mau pesan Tinggal ambil sapu sama gunting Ya kan? Gajinya Rp2.500.000 Misalnya kan? Tapi nggak bayar kontrakan Ini pas setengah Bayar kontrakannya Rp1.200.000 Tinggal Rp2.700.000 Istrinya nggak kerja? Enggak Jadi hidup dari Rp2.700.000.000 itu Iya Masih orang tua belum Masih nggak si orang tua? Ibunya nyanda? Enggak Ada bapak juga Bapaknya udah tua? Bapak tua Bagian apa? Parkir juga Parkir juga Murut parkir Sekarang Ikut sana Parkir juga Tapi ke ibunya nggak sih? Berapa? 500? Iya 500 Istrinya nggak marah? Enggak Hebat loh istrinya Ya kan? Hebat loh istrinya Kenapa hebat istrinya? Karena udah tau kan Cuma Rp2.700.000 sisanya Bayar listrik berapa? Ini Rp2.300.000 Oh tinggal Rp2.400.000 loh Rp2.400.000 Hidup di Tangerang Hidupnya tinggi Tapi Mas Sirido bayarin Kasih orang tuanya Kasih orang tuanya Rp500.000.000 Berarti tinggal Rp1.900.000.000 loh Iya Kalau ngasih Rp8.000.000 Hah? Ibunya dikasih? Bapaknya sama Ibunya pisah? Udah juga Bagi Bagi-bagi Bapaknya dikasih Ibunya dikasih Bapaknya dikasih berapa? 200 Berarti tinggal 1,7 Jadi hidup Anaknya berapa? 2 2 Anaknya 2 Jadi 1,7 untuk hidup 2 anak Berarti untuk berempah Tinggal di Tangerang Hebat Cukup Ini cukup-cukupnya Berkat urusan cukupnya Berkahnya Ya kan? Berkah Iya dong Berkah dapat sedih itu Berkah banget Pulangnya berapa? 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 Ini hebat loh Ini contoh ya Saya kasih cowok aja Ini contoh Tenaga Taman Gajinya 4,5 Bayar kontrakan 1,2 Bapak Ngasih sama Mbak Ibu 500 Ngasih sama Bapak 400 Sisanya tinggal 1,4 jutaan Tapi masih bisa hidup dengan baik Istrinya tidak marah Dalam posisi sangat sulit Uangnya masih dibagi Buat ibu dan bapaknya Ibunya dikasih Bapaknya dikasih Keren Contoh nih Gak banyak orang kayak gini Tapi bininya itu yang keren Nah nama istrinya siapa? Yeyen Yeyen Ridho istrinya ya Iya Ridho Ini tadi berangkat jam berapa dari rumahnya? Jam 5 kurang Jam 5 kurang berapa? Jam 5 kurang berapa? Jam 6 udah nyampe sini Jam 6 udah nyampe sini? Jam 5 kurang 10 Jam 6 udah nyampe sini? Jam 5 kurang 10 Udah jalan Hebat bangun jam 4 dong? Jam 4,8 Bangun setengah 4 Wey Saya bangun jam 4 ya Pagi perasaan Pagi banget Ternyata ada yang lebih pagi Jam 3 udah bangun Keren Jam 3 udah bangun Setengah 4 Mudah bandilah Salat subuh Jam 5 lebih seperempat Udah jalan Berarti dari situ ke sini 45 menit Maya Sari Hebat Pulang jam? Jam 4 Jam berapa pulangnya? Jam 4 Pulangnya jam 4 Ini buat tongkos 1 bulan Kerja terus Keren Pokoknya nih Contoh nih Tidup kayak gini nih Berkah Gaji kecil berkah Yang gajinya puluhan juta Belum tetuh ngasih sama orang tuanya tiap bulan Ini yang gajinya kecil banget Ngasih sama orang tuanya Ridho lagi istrinya Keren Terima ya Ya Oke Ya Jadi Di suasana kita ini Harus banyak belajar Sama orang-orang Yang seperti itu Orang kecil Bilinnya kecil Barunya kecil Tapi Jiwanya besar Dan hatinya kaya Ya Kekayaan hati Mengalahkan kekayaan harta Bagian datangnya nih Iya Pak Pak Kebahagiaan kita datangnya Pasang Pasang Tuh Pasang Hey Guker Tak kasih ya Tak kasih ya Iya Proto-proto Proto-proto kesehatan Kesehatan Ketika kita baru selesai kegiatan IDVR Saya akan menuju rumah kontrakan Ibu Nur Kalau tidak salah Yang tangannya pura-pura cacat Tapi bukan persoalan tangan pura-pura cacatnya Tapi pengakuan dia bahwa dia bikin KTP bayar Rp500.000 Pada anggota Satpol PP yang bernama Dedy Nah saya akan menemui nama-nama yang bernama Dedy itu Yang anggota Satpol PP benar enggak? Jangan-jangan hanya cerita si Ibu Karena bagi saya setiap ungkapan harus ditindaklanjuti Agar tidak menimbulkan fitnah Kalau iya harus diberi sanksi Kalau tidak si Ibu harus menjelaskan bahwa itu Kita jalan ya Dan akan menunggu sementara Satpol PP Berita selamat menikmati Bagaimana untuk mencukupu Jangan lakukan 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 Ini halaman, halaman dikasih motor Ini ada kantornya di rendang Halaman kantor itu jangan suka diparkir motor sama mobil Dan ruang bernapas, jadi ini Siap kenal kuatnya masuk ke ruangan, dihidup pakai hidung Bapak, coba Mana sekurutnya? Sekurutnya di sana Ayo ngomongin lu, Pak Ayo Pak Den, kasih Deddy Terus? Kasih, kenapa ngomongan Deddy KB? Iya, iya Pak Deddy Ayo Pak Deddy, kasih Hah? Gimana lu, Pak Deddy, pincel ke bawahnya? Automatik ya? Hah? Siap Iya, Deddy Orang Campaka Boleh Peja di Campaka Sari, Pak 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 Peja ke Paradesa Konornya double Tapi kemarin, Pak Kemari Kemari Dari tutupan kayak juta Kenapa? 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 Jadi, Pak Deddy, Pak Oh iya, Deddy gagal Propos Iya, Propos, naon Oh iya Deddy Ya, naon, Deddy Deddy, si tadi Deddy, si tadi Deddy, si tadi Mana ada imas? Suha Ayo, tadi hari ini nge-sante Deddy Eh, saya beli cek Tilu, Pak Tilu, Pak Tilu, ya naon Ini PNS, kan? Satu PP, PNS Ini Deddy Ya Deddy 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 KB Jadi, kill Hehehe Jadi, ikut demari duit ke sekapnya Hehehe Ya Jadi, begini ceritanya Kan waktu itu ada pengemis nih Ayah pengemis Yang pura-pura tangannya cacat Ya kan? Di rumah makan yang di Marat di Cikao Minta-mintanya Kemudian Sama saya, Pak Kan Itu bisa nge-bohong Ditarik, Lengguna Ya kan? Pura-pura dia sakit, Pak Nyeri, nyeri, nyeri Ternyata itu Normal Tapi pengemis itu bukan orang Purwakarta Tapi bukan KTP Purwakarta Tinggal di KTP Alamatnya Gak beringin Ngontrak di depan Masjid Asalafia Terus ngomong Ternyata itu pengemis itu Dijinkan KTP Aku ngerasa Satpol PP Ngerasa Dedi Sebenarnya 500 ribu Ya kan? Kudu ngecek Benar-benar 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 Bentar Siap Dari Ternyata Boleh Ternyata KTP Di Berseru Dedi Nantar Beri Mereka Seperti Berseru Beri Berseru Waktu umur berapa, Burut? Burut itu hernia Matan disub, kenapa kan? Bukan disub, kan udah disub Waktu disub, umur berapa, Burut? Umur seberaha? Ya, terus nikah ya, Pak Oh, sudah nikah? Umurnya waktu sekitar 24 tahun? Enggak, umur paling 30-30 Emang nikah umur berapa? Nikah umur 28-28 Umur 28 nikah, umur 30, Burut Burutnya tiba-tiba Enggak, kaya-kaya Tiga gitu, Pak Enggak persegalah, burut keburutnya Bicinya kayak tiga gitu, Pak Bicinya jenis tiga, gedean Gedean Pemajikan terwasen Gedean Sembunya di Diobatin ke Ustadz yang di Taringgul, Pak Caget Caget Haji jen Tapi kayaknya kempes Ustadz on ngerana? Gedean 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 Ustadz on Gedean Ya Gedean Gel Gedean Gedean Do atlet atlet ngangkat berat oh pahingan ku ini asalnya atlet atlet berat emang honor satpoletik siapa harus harus goreng gitu aduh satpol ngasih PNS udah PNS ngasih berat alat berat berapa yang bisa ngangkat barbel yang terberat dulu waktu jadi atlet terakhir 230 230 kilo diangkat pernah meraih piala kejurnas porda mah udah biasa dapet mas berapa kali dapet mas porda perawang perawang sekali mas terus perapun lolos 6 mas terus pernah ikut kejurnas sekarang sudah pensiun suruh lagi suruh lagi suruh ngangkat umur sebarai nak 40 tahun udah pensiun dunia akad berat apa yang paling berat dalam hidup saya tanya apa yang paling berat dalam hidup dalam hidup dalam hidup selama berkarir dalam dunia akad berat apa yang beban apa yang paling berat benar 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 pernah teribadi dengan pemajikan pernah gak istrinya marah mukanya merah kemudian ngamuk pernah gak belum pernah jadi tidak pernah istri banget tidak pernah beban yang terberat bagi dia itu adalah mikirin pendapatan tiap bulan nges dipotong kubang jabar itu beban yang terberat sedangkan kebutuhan tetap akhirnya kadang-kadang sok nginyim kebenahara benar 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 gede-gede borangan gede kia gede kia 1802 gede 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 umum gede gede paham ula ula gede gede ayo 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 anak sambal kan itu nang beresan siap lo bateng nantar-nantar di produk siap 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton